Assalamualaikum Wr Wb Jenis-jenis Kiai Kiai tutur, Kiai catur, Kiai sembur, Kiai nganggur, Kiai ngawur Kiai tutur, Kiai memberikan nasihat, mau idoh, tausiah, mulang ngaji, dan lain-lain Kiai catur, Kiai yang proyeknya politik Mencolok putro, mencolok putri Diundang partai merah, serbannya merah Diundang partai hijau, serbannya hijau Diundang partai kuning, serbannya kuning Yang ketiga, Kiai sembur Nah, ini yang sedang viral Pertanyaannya adalah Kiai yang berpenampilan seperti dukun Atau dukun yang bergedok seperti Kiai dan Gus Kenapa sih dukun-dukun itu dipanggil orang pinter? Ya, mungkin karena yang datang orang bodoh Kenapa mereka dipanggil paranormal? Karena mungkin yang datang orang abnormal Bagaimana kita menyikapinya? Kalau sayang rasional saja deh Kenapa praktek perdukunan itu rawan dengan penipuan? Karena yang dilakukan tidak rasional Saya tidak ada urusan dengan orang yang membuka praktek perdukunan Tetapi kenapa sering terjadi penipuan? Karena yang dilakukan tidak rasional dan tidak ada tolok ukurnya Maka, yang rasional saja Kalau Anda sakit medis, ya berobatlah secara medis Yang menjadi persoalan adalah Orang sakit medis berobatnya non-medis Maka disitulah berpotensi adanya peluang penipuan, pembohongan, dan lain sebagainya Jangan lupa untuk menonton!